Bakal kisruh lagi, Dinar Candi akui ada borok yang ditutupi di balik isu pernikahan sirinya dengan Ko Apex. Dinar Candi akhirnya menjawab isu dirinya sudah menikah siri dengan Ko Apex, sebelum resmi bercerai dengan Ayu Soraya. Dinar Candi tak langsung membantah maupun membenarkan soal pernikahan sirinya dengan Ko Apex ketika ditanya oleh Denise Cariesta. Namun, Dinar Candi berdali isu nikah siri itu adalah cara dia melindungi nama baik Ko Apex ketika mereka digosipkan memiliki hubungan. Terus dia bilang katanya lu udah pernah nikah siri sebenarnya, tanya Denise Cariesta pada Dinar Candi ketika menjenguknya. Itu tuh gue ada belain dia. Ko Apex, gue tutupin bobrok dia buat jaga nama baik dia, kata Dinar Candi dalam Youtube Denise Cariesta. Dinar Candi lantas terlihat ragu untuk menjelaskan lebih lanjut soal isu pernikahan sirinya dengan Ko Apex dalam Youtube Denise Cariesta. Menurut DJ tersebut, masalah nikah siri itu memang tidak bisa dijelaskan sekarang karena akan menimbulkan persoalan yang lain. Dinar Candi hanya menekankan dirinya sedang berusaha menjaga nama baik Ko Apex sebagai pengusaha, karena sudah diperlakukan dengan baik. Buat masalah itu gue gak bisa up sekarang, karena bakal jadi kisruh lagi. Ya gue pasti jaga nama baik dia, karena dia baik sama aku sih, jelas Dinar Candi. Namun, Dinar Candi juga mengatakan isu nikah siri ini adalah caranya untuk menutupi masalah Ko Apex lainnya walaupun citranya hancur. Pokoknya ada sesuatu yang memang aku tutupin, tapi aku nutupin ini nama aku dihancurinkan. Hancur nama aku sekarang, kata Dinar Candi. Padahal sebelumnya, Dinar Candi sangat tegas membantah isu pernikahan sirinya dengan Ko Apex. Dinar Candi juga tak tahu hubungannya dengan Ko Apex sampai ke jenjang pernikahan dan akan menggelar pesta besar-besaran atau tidak. Sebentar. Ini lagi ribet kerja. Enggak tahu. Itu tergantung Ko Apex. Mau dibuat pesta atau tidak pernikahannya. Aku sementara ini bantu usahanya dia. Aku lagi tur juga. Tutur Dinar Candi. Mengutip dari kanal Youtube TransTV Oficial. Namun, Dinar Candi yang nampaknya sudah siap jadi sambung juga mulai terlihat dekat dengan anak-anak Ko Apex. Belum lama ini, Dinar Candi dan Ko Apex pun terlihat berlibur ke pantai bersama anak-anaknya.